Salah satu kendala umum pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023 ini adalah pada pemberian dan juga pembubuhan e-materai Selain jika dokumen kita tidak menggunakan e-materai tidak bisa di-upload atau diunggah di akun SSCISN Ternyata permasalahan materai ini juga menjadi salah satu penyebab banyak sekali teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi Dan dari BKN telah mengumumkan ada beberapa supplier atau distributor resmi e-materai dari Peruri Pada video ini kembali saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membeli e-materai dan juga cara pembubuhan e-materai Kita nanti akan mulai dari bagaimanakah cara membeli e-materai selanjutnya bagaimanakah cara membayar e-materai dan juga cara pembubuhan e-materai serta yang terakhir cara upload dokumen yang sudah kita bubui e-materai ke SSCISN Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Ketika kita melakukan pendaftaran baik itu CPNS maupun juga P3K 2023 di bagian tab unggah dokumen disini ada beberapa berkas yang wajib kita bubui dengan materai elektronik atau e-materai sehingga disini ketika kita pilih dokumen yang akan kita upload yang bermaterai maka kita klik unggah berikutnya kita akan diarahkan untuk mengupload yaitu berkas yang sudah ada e-materai nya ya sepertinya disini dari PKN sudah mengarahkan kita untuk membeli yaitu e-materai pada dua situs ini namun terkadang disini sistemnya sangat lemot juga berikut ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara membeli dan juga pembubuhan e-materai lewat skill academy nanti dari awal hingga akhir ya berhasil kita bubui dengan e-materai sebagai salah satu solusi alternatif untuk lebih cepat kita membubuhkan e-materai nah disini kita mulai dari membuat akun di skill academy kemudian cara beli kuota e-materai kemudian cara pembubuhan e-materai kemudian cara upload dokumen finalnya baiklah semuanya disini sudah kita siapkan ya yaitu dokumen yang nanti akan kita bubui dengan e-materai yaitu yang pertama ada surat lamaran calon p3k ini sebagai contoh untuk mendaftar di p3k kemenak ya dan tentunya nanti untuk mendaftar dimanapun ini sama terkait tentang penggunaan e-materai nya kita pastikan untuk ukuran filenya ini sudah memenuhi syarat ya maksimal 1 mb atau 1000 kb kemudian minimalnya ini ada 100 kb supaya nanti bisa di upload ya di ssc asn nah disini nanti untuk yang 5 poin dan juga bebas napsa ini nanti akan saya perbesar lagi ya nah kita akan praktekan yaitu yang disini yang pertama yaitu surat lamaran calon p3k nanti yang akan kita bubui dengan e-materai dan langkah pertama disini kita bisa masuk yaitu ke skillacademy.com kemudian kita klik enter nah selanjutnya disini di skillacademy.com kita membuat akun dulu ya kalau misalkan teman-teman belum pernah membuat akun nah berikutnya disini kita klik disini yaitu daftar atau masuk dan selanjutnya disini akan ada 2 opsi yaitu masuk dan juga daftar karena kita akan membuat akun maka disini kita klik disini ya yaitu daftar klik daftar dan berikutnya disini kita isikan data-data kita mulai dari nama lengkap kita kemudian masukkan email kemudian konfirmasi email jadi email dan konfirmasi email ini harus sama kemudian kita masukkan nomor hp kemudian kita masukkan buat kata sandi konfirmasi kata sandi kemudian kita checklist disini ya kemudian nanti kita klik daftar oke saya masukkan data dulu ya oke selanjutnya disini setelah kita masukkan semua data buat kata sandi yang kuat kemudian kita checklist disini Selanjutnya kita klik daftar Oke sekarang kita sudah berhasil daftar ya Kalau misalkan disini ada kelas saya Ini berarti pendaftaran kita sudah berhasil Nah selanjutnya disini kita coba cek di email Silahkan teman-teman buka email Kemudian di konfirmasi ya di verifikasi dulu Nah kemudian setelah kita berhasil memverifikasi email kita Setelah kita membuat akun Maka untuk membeli ematray Maka teman-teman klik disini ya Ini kita arahkan kursor kita ke bagian CISN baru ini Nah ini kemudian kita arahkan ke bawah Shred yaitu ke ematray Kita klik disini Kita tunggu prosesnya Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan Menuju ke skillacademy.com ematray Kemudian kita beli ematray dulu ya Kita klik disini beli ematray Nah selanjutnya disini Ada opsi ada pilihan Yaitu teman-teman itu ingin membeli ematray nya berapa Kalau misalkan satu keping itu harganya 10 ribu ya Nah ini harganya Matray 10 ribuan ini harganya 12 ribu Kemudian teman-teman dihitung untuk Apa itu Dokumennya itu berapa Yang memerlukan ematray Disesuaikan ya Nah ini Nanti ada yang 2 keping Kemudian ada pilihan Sampai beberapa keping ya Disesuaikan dengan kebutuhan Nah disini saya akan mencoba Membeli yang 1 keping dulu ya Maka disini saya pilih disini Kalau teman-teman ingin membeli 2 keping Kalian kliknya disini ya Oke nanti akan berubah disendiri total harganya Saya coba untuk membeli 1 keping dulu Disini Kemudian kita klik Pembayaran ini langsung lunas ya Ini kita pilih yang lunas ini Kemudian kita klik disini Yaitu beli Klik beli Nah selanjutnya Kita akan diarahkan Menuju ke halaman seperti ini Nah berikutnya disini Total harga ini Kemudian kita pilih Metode bayar ya Klik disini Metode bayar Nah selanjutnya Disini kita bisa Scroll ke bawah ya Nah teman-teman itu Ingin membayarnya pakai apa Apakah disini pakai Chris Ataukah pakai GoPay Ataukah pakai Shopee Pay Nah disini saya akan Mencoba memakai Chris Karena saya akan Membayarnya dengan Aplikasi dana saya Kebetulan masih ada saldonya ya Oke kita klik disini Chris GR kode ini Kita klik disini Kemudian kita klik Gunakan metode ini Nah berikutnya Kita akan diarahkan Menuju ke sini Ini adalah Saya akan membeli Satu keping E-materai 10 ribuan Total harganya 12 ribu Nah selanjutnya Disini coba kita Scroll ke bawah ya Nah sekarang teman-teman Disini kita buka Yaitu HP kita Yaitu di aplikasi dana Akan saya scan Nah disini akan Saya scan Untuk dibelikan ini teman-teman Coba saya buka Di HP dulu Sebentar Oke saya sudah Buka HP Kemudian disini Kita klik P ya Tengah ini Klik P Kemudian kita scan nih Chris nya ini kita scan Coba terbaca gak nih Oke langsung terbaca Setelah terbaca Disini langsung ada Konfirmasi Yaitu Bayar 12 ribu Nah di HP ini Kita operasikan Bayar 12 ribu Kita klik Nah setelah itu Kita masukkan Pin ya Untuk membayarnya Tentunya pinnya itu ya Sesuai dengan pin masing-masing ya Oke kita masukkan pin dulu Kemudian setelah selesai Diverifikasi Maka disini nanti Akan berubah ya Disini akan berubah Di HP pembayaran berhasil Maka disini akan berubah Oke kita tunggu 1 2 3 Ini kita tutup Berhasil membayar ke ruang guru Nah kemudian Disini nanti Akan berhasil Nah sekarang Sudah berhasil kan Untuk pembayarannya Nah Kemudian setelah kita Berhasil melakukan pembayaran Ini kita bisa cek ya Di ematres saya Kita masukkan email dulu Dan selanjutnya Disini kita checklist disini Kemudian kita klik masuk Nah sekarang disini Kita sudah dapat ematres ya Jadi ematres kita itu Sudah terbaca disini Jadi ematres yang tadi Saya beli ini Sudah masuk disini ya Ini adalah ematres kamu Sudah satu nih Nah berikutnya Setelah kita sudah punya ematres Sekarang kita bubuhkan ematresnya Pada dokumen Yang ini ya Yaitu surat lamaran Calon P3K ini Oke Sekarang kita klik disini Nah untuk kita Membubukan ematres ini Kita klik disini ya Saya pakai yang unggah dokumen aja Disini ada dua opsi Yaitu bisa isi form Bisa juga dengan Upload dokumen Nah kita klik disini Klik disini Kemudian kita akan diarahkan Menuju tampilan seperti ini Kita scroll ke bawah saja Ini ada contoh Pembubukan ematres yang benar Dan juga yang gak benar ya Kita checklist disini Kemudian kita klik lanjutkan Nah berikutnya Disini kita upload Yaitu dokumen kita Untuk dibubuhi dengan ematres yang satu ini Kita klik upload dokumen Kita pilih Yaitu dokumen mana Yang tadi akan diberikan ematres Nah ini ya Surat lamaran Kita klik open Berikutnya Nah disini sudah berhasil ya Sudah masuk untuk File nya Nah ini dokumen Kemudian kita pastikan kembali Apakah benar file ini Yang akan kita bubui dengan ematres Coba kita scroll ke bawah dulu ya Oke setelah kita pastikan benar Nanti matrenya akan kita taruh disini ya Nah ini kita scroll ke atas Untuk bubuhkan ematres Disini kita akan menggunakan matres satu ini Untuk menambahkan ematres Nah untuk menambahkan ematres Kita klik disini Tambahkan ematres kita Klik Nah selanjutnya matrenya akan disini Kemudian matrenya ini kita geser ya Nah ini kita geser Kita tempatkan di mana tempatnya Ingat berdasarkan dari contoh ya Dari BKN Bahwa matrenya ini gak boleh menimpa disini Menimpa gambar tulisan Atau tangan atau apapun Namun disini kita taruh disebelahnya ini Nah seperti ini Kalau misalkan kurang besar ya Disini kita bisa perbesar sedikit ya Nah kita sesuaikan Sepatutnya itu seberapa Oke sekarang sudah selesai Nah kemudian kalau misalkan Kalau misalkan kita rasa sudah Ini kita preview dulu ya Kita preview apakah nanti patut atau enggak gitu ya Nah kemudian kita klik preview pembubuan Nah jadi nanti gini Untuk previewnya Jadi ditempatkan matrenya itu di mana Jadi sebelum kita bubuhkan fix Nanti kita preview dulu ya Coba kita scroll ke bawah dulu Oke untuk e-materai saya Ini saya tempatkan disini ya Nah ini pas kan Kemudian setelah fix Ini kita bubuhkan dengan e-materai Kita klik bubuhkan e-materai klik Sedang loading Kita tunggu Nah selanjutnya disini akan ada Notifikasi peringatan Bubuhkan satu buah e-materai pada dokumen ini Kita klik disini Kemudian kita klik bubuhkan Nah berikutnya disini Kuota matrenya kita ini sudah habis ya Nah sekarang kita cek Yaitu progres matrenya kita Apakah sudah dibubuhkan Nah sekarang langsung cepat kan Langsung cepat yaitu Matrenya kita nomor serinya ini Kemudian tanggal pembubuhannya ini Untuk surat lamaran calon P3K Kemudian e-materai berhasil dibubuhkan Kalau misalkan e-materai sudah berhasil dibubuhkan Maka kita download ini Kita download Selanjutnya dari file yang sudah di stamp ini Yang nanti akan kita upload ke SSCASN Oke sekarang kita cek dulu ya Yaitu untuk matrenya kita cari filenya Oke tadi yang sudah kita bubuhkan dengan e-materai Adalah yang bawah ini ya Yang sudah stamped ya Stamped file pad dengan nomor seri dekian Coba kita berbesar Nah ini ya Tadi yang belum ada matrenya yang ini surat lamaran Kemudian yang surat lamaran sudah ada matrenya itu yang ini Inilah yang nanti akan kita upload Nah sekarang kita masuk ke SSCASN Setelah kita berhasil membubuhkan Kita langsung upload sekalian saja ya teman-teman Nah berikutnya disini untuk kita uploadnya Itu adalah tadi surat lamaran Berikutnya kita pilih yang surat lamaran ya Surat lamaran kepada menteri agama misalkan Kemudian kita klik unggah Klik disini Kemudian kita klik disini unggah file yang sudah ada ematerai Kita klik Kemudian kita arahkan yang tadi sudah ada ematerainya adalah yang ini kan Kita untuk meyakinkan kembali ini kita bisa perbesar sedikit Nah yang sudah ada matrenya tadi yang mana Coba ekstra besar saja Oke Yang sudah ada matrenya yang ini kan Kita klik disini Kemudian kita open Sedang proses Nah sekarang unggah berkas sudah berhasil Tentunya inilah sudah ada ematerainya Setelah itu kita klik baiklah Nah sekarang surat lamaran yang ditunjukkan kepada menteri agama ini sudah ada ematerainya Nah disini kita perlu yakinkan kembali Apakah sudah dibubuhkan beneran atau belum matrenya Jangan sampai nanti korup ya Kita klik lihat Nah ini Coba kita scroll ke bawah ya Apakah matrenya sudah tersemat teman-teman Kita scroll ke bawah Oke fix ya disini matrenya sudah ada Itu adalah untuk tutorial lengkap Cara membeli dan juga membubuhkan ematerainya Untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K Demikian salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!